Hi guys, ketemu lagi sama gue Lita Jadi sesuai dengan judulnya, pasti kalian udah bacakan Hari ini gue mau ngebahas soal perketekan Bukan perketekan sih, lebih tepatnya Lebih tepatnya disini gue mau sharing experience gue Dan juga mungkin ini bisa jadi referensi kalian Buat yang nyari deodoran, bukan deodoran yang di supermarket gitu loh Yang kalian tau kan, kayak gini nih Ntar ya, deodoran yang kayak gini nih Mungkin bukannya yang deodoran kayak gini Karena sepengalaman gue setiap pake deodoran yang kayak gitu Entah itu wanginya ganggu si ketek gue Ya kan, bercampur dengan keringat, bercampur dengan bau parfum Itu baunya jadi gak enak Bau gitu ya Udah gitu kadang baunya tuh nempel di baju Disini nih, di area ketek sini nih Baunya tuh nempel Bahkan udah dicuci pun tetep masih nempel guys Jadi gue mencoba untuk meninggalkan perdeodoran yang kayak gitu Dan sekarang gue beralih ke deodoran yang lebih natural mungkin tersebutnya Pertama kenapa gue ganti deodoran yang pada umumnya Karena yang pertama itu Kadang ninggalin bau di baju Kedua gak cocok Kalau udah campur sama keringat gue malah makin bau gitu kan Kayak cium gitu sama gue Terus ya Setiap gue pake parfum jadi Wanginya tabrak-tabrakan gitu loh guys Kalian pasti ngerti kan Ini ada tiga produk Yang gue pake sampe sekarang Ini kayaknya udah setahunan Ini ampuh banget Sekarang kita bahas satu-satu ya Yang pertama yang gue coba itu Ini batu tawas guys Siapa sih gak tau batu tawas Ini batu tawasnya warna hijau guys Kayak Ya batu gitu Ini produk pertama Yang pertama kali gue coba Cuman biasanya gue pakenya tuh Kalau di rumah aja Kalau pergi-pergi gue gak pernah pake ini Nah ini dia Makenya harus hati-hati banget guys Kalau misalnya jatuh Ini bakalan pecah ambiar gitu Nah cara makanya gimana sih Pertama setelah kalian selesai mandi Basahin batu tawasnya Dibasahin pake air aja Nah terus kalian gosok-gosok deh tuh Di area ketek kalian ya Di area ketek kalian tuh Kalian gosok-gosok Ini untuk harganya Gue lupa ya Waktu tuh belinya harganya berapa Cuman kalau gue cek di Shopee Itu range harganya Bisa dari Rp10.000 Ada yang Rp15.000 Ada yang Rp20.000 Pengalaman gue Kalau pake batu tawas ini Dia bisa ngilangin baunya Bawa keteknya Cuman dia gak bisa nahan keringet guys Dan paling bertahannya itu Gak bau Gak nyampe seharian sih Kalau misalnya kalian beraktivitas gitu Yang outdoor Keringetan parah Kayaknya ini gak bakal bisa nahan bau keringetnya sih Cuman kalau kalian di rumah aja Yang rebahan Ya kan Kan pasti gak tau berkeringet Jadi ini cocok banget sih Oke Yang selanjutnya Yang gue cobain itu Ada dari Deorex Saya keracunan sama Siska Valentina Dia yang suka nge-review parfum itu loh guys Nah gue tau Brand Deorex ini dari dia Abis guys tuh Tinggal segini Udah abis banget Gue belum beli lagi Nah kalau si Deorex ini Body Odorizer Spray Dia bilangnya kayak gitu ya Membantu mengurangi bau badan Dipakai malam hari sebelum tidur Isinya 60 mili Ini gue pake Gak cuma malem sih Kadang gue pake malem Terus siangnya gue tetep pake juga sih Gitu ya Walaupun anjurannya dipakenya malam aja ya Gue bacain klaimnya ya Dia informasinya Bantu mengurangi bau badan Mampu melawan kuman Bakteri dan juga jamur Dipakai sebelum tidur di malam hari Nah kalau informasi dari packagingnya Kita cukup pakenya itu malam hari aja Dan pagi harinya abis manik Kalian gak usah reply lagi Atau gak usah pake deodoran lagi guys Katanya kayak gitu Cuman kalau gue pribadi Gue pake ini Gak cuma malem sih Kadang siang-siang kalau gue mau pergi Gue tetep pake dia Gak kenapa-kenapa Dan disini dia gak cuman Dia beneran Beneran naham bau guys Sebeneran ketik gue itu Bisa seharian gak ada baunya sama sekali Bisa nahan keringet ya guys Ya kalau ini dia bisa nahan keringet Beda sama si batu tawas Dia gak begitu nahan keringet Karena dia gak ada anti perspirannya Disini sih gak ada klaim anti perspirannya ya Cuman dia bisa nahan keringet siri gue jujur Itu harganya kayak sekitar 40 ribu sampai 50 ribu deh guys Ini bisa awet 6 bulan lebih Kayaknya kok baru bisa ngabisin dia Lumayan sih Dan dia gak bikin efek samping kayak iritasi Atau bikin gatel gitu ya guys Kita lanjut yang ketiga Yaitu dari Deona Deona Natural Deodorant Ini sama ukurannya 60 mili Dan ada tulisan Hempaskan bau itu Hempaskan bau-bau kete kalian Yang mengganggu penciuman orang lain ya Hempaskan pake ini Nih gue bacain klaimnya Menghilangkan bau badan pada ketiak Dengan bahan natural dari mineral Ammonium alum sulfat Sulfat atau tawas Dan kapur sirih Tidak mengandung parfum dan juga alkohol Kayaknya disini Oh kalau ini dia gak mengandung parfum ya Kalau ini dia tidak mengandung parfum Ataupun alkohol Ya ini buatan Indonesia ya guys Dia bisa dipake malam atau siang hari ya guys Dan juga ini Cukup membantu Nyilangin bau badan gue Cuman dia ini gak ada antiperspirannya guys Jadi kalau misalnya Di luar outdoor gitu ya Panas-panasan Ya keteknya tetep ringetan gitu Cuman gak bikin keteknya itu bau Ini gue baru pake ini Dua bulan kayaknya Ini harganya untuk 60ml Kayaknya sekitar sama Kayak si deorex ya 40-50 ribu Masih terjangkau Kalau di gue sih cukup ampu Cuman kalau untuk kalian yang Mungkin kelenjar keringetnya itu berlebih Yang bener-bener keringetannya itu super Sampai Banjir gitu ya Gue kurang tau Ini efektif apa enggak Jadi disini gue cuma ngasih tau referensi kalian aja Siapa tau ada yang tertarik mau nyobain Si deodora natural ini guys Oke segitu aja videonya Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi referensi kalian Yang lagi coba-coba nyari deodoran yang natural Jangan lupa kalian bantu share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Dan juga share juga ke teman-teman kalian Yang mungkin keteknya bau gitu kan Mungkin dia males pake deodoran Coba deh kasih ini Atau saranin beli deodoran yang natural ini Nah untuk video selanjutnya apa nih guys Coba kalian kasih saran di kolom komentar ya Oke see you on my next video guys Bye bye